Armor Fatalis adalah yang paling terkuat dan kalau dipakai semakin lama akan membuat penggunanya tuh sekerasukan terus lama-lama berubah jadi makhluk lain atau menjadi apa ya Fatalis yang baru Bener atau enggak? Coba kita bahas kali ini, let's go Oke teman-teman sekalian, welcome back to podcast, podcastnya pemain monster hunter yang sering ngekar Kali ini kita ngebahas tentang armor Fatalis, ya kalian udah tau lah ya cerita atau isu-isu tentang deskripsi armornya yang cukup mengerikan ya kalau kita ingat-ingat Mengingat Fatalis adalah armor yang selalu di seri manapun paling kuat, paling susah didapat, paling bahan-bahannya itu langka Tapi kalau kalian udah punya lengkap itu akan mengubah segalanya, ngebikin kita nggak takut sama monster yang manapun Ngebikin kita bisa punya skill yang banyak Tapi ternyata kalau kita ingat-ingat lagi dan kita baca deskripsi dari armornya Cukup ngebikin kita heran dengan, hmm sebenarnya ini armor apa? Oke, contohnya ini yang edisi, aku sambil baca dulu ya biar nggak salah nanti Baca contekan Ini yang edisi dari monster hunter world iceborn ya, dragon armor Mau yang alpha sama beta kalau nggak salah sama Nih, bagian armornya dia bilang Armor force from Fatalis Pars Siapapun yang menggunakannya maka disebut-sebut bahwa mereka akan menerima mimpi buruk yang amat sangat Apa nih, terrible nightmare ya, mimpi buruk yang amat sangat parah Kemudian bagian glovenya Membuat penggunanya akan semakin takut terhadap diri mereka sendiri, hidup mereka sendiri Bagian coilnya berikutnya Ketika digunakan, maka akan memberikan kekuatan yang amat sangat besar terhadap penggunanya Tetapi akan mengambil nyawa dari penggunanya jika digunakan terlalu lama Kemudian bagian kakinya Apa nih, the hearts of those who approach this fatalist armor are abandoned to the thirst for blood Semakin digunakan, maka hati dari orang yang menggunakannya akan semakin tumbuh Perasaan mereka ini akan haus, akan darah Nah, kemudian ada lagi, kita cek lagi ya Di bagian armor Monster Hunter Freedom Unite ya Di bagian coilnya lumayan menarik nih, namanya Fatalis Wing Ini buat yang Blade Master ya, by the way The longer you use it, semakin lama kamu menggunakan armor ini Maka semakin kamu merasakan bahwa armor spirit ya Arwah atau jiwa dari armor ini akan mulai take control of you Menguasai diri anda sendiri nantinya Nah, gak tau ya, karena mungkin begini Karena armor dibuat dari monster ya Kemudian mungkin, mungkin Sifat alami dari monster itu tetap akan terbawa pada item-item tersebut Potongan-potongan tubuhnya, bahkan setelah dia mati Terutama monster-monster yang kuat kayak Fatalis Ini jadi mungkin gitu, dia punya apa ya, atribut khusus Bahwa siapapun yang menggunakan ini memang akan diberikan kekuatan yang besar Tapi harganya adalah mereka kayak menjual soul mereka sendiri Menjual diri mereka sendiri kepada devil gitu Ya kayak deal with the devil ya, kayak gitu ya Dan jadi berasa tidak aneh kalau dugaannya adalah Siapapun yang menggunakan ini dan terlalu lama Mereka akan menjadi terlalu kuat dan cenderung menjadi gila Haus akan darah dikendalikan oleh armor itu sendiri Dan lama-kelamaan akan menjadi Fatalis itu sendiri Kayaknya, kali ya Karena gini Fatalis itu diketahui mempunyai kemampuan regeneratif yang amat sangat luar biasa Dan dikatakan dia bisa meresurek dirinya sendiri gitu Menghidupkan dirinya kembali gitu Karena emang dia kayaknya something else ya Aku lupa itu referensinya di bagian mana Tapi kalau kita sambungin dengan armornya jadi menarik Jadi siapapun yang mengalahkan Fatalis berarti adalah orang yang kuat Nah, kemudian dia akan menggunakan armor itu Dia akan menjadi semakin kuat Mereka dia akan menjadi vessel ya Atau wadah yang cocok Untuk nanti Fatalis akan bangkit teman-teman sekalian Menarik kan? Belum lagi gini Yang memberikan quest Fatalis rata-rata itu kan Scarlet Mystery Man Dari jaman dulu ya Kalau di Iceborne kan gak agak beda tuh disambungin sama story-nya Ada dugaan juga Scarlet Mystery Man di episode podcast yang sebelumnya dibahas Kalau dia itu kayaknya adalah orang atau wife virgin tua Yang punya link atau resonansi khusus dengan Fatalis Jadi bisa jadi dia akan mengulang-ulangi hal tersebut Biar ada manusia datang semakin kuat Dia akan mengalahkan Fatalis kemudian Fatalis di kalahkan Tetapi dunia tetap butuh Fatalis untuk menyeimbangkan Apa ya mungkin power balance antara manusia dan monster dan alam Mungkin kemudian manusia yang mengalahkannya itu Kemudian nanti akan menjadi Fatalis itu sendiri Fatalis akan bangkit dari situ Kemudian nanti akan ada manusia lain lagi setelah ribuan tahun berikutnya Mungkin kayak gitu ya Kali aja ya bisa jadi Itu adalah siklus yang berulang-ulang Contohnya lagi ya Ini deskripsinya nih Dari armor Black Master Fatalis di Monster Hunter Freedom 1 Katanya ini apa nih Ini bagian Fatalis Klaw atau Glove-nya Dia bilang Black armor holding race of the sun Armor hitam yang memegang cahaya dari matahari Each crack is a life of the fallen Setiap ada retakan pada bagian ini adalah jiwa Apa itu Bagian dari jiwa-jiwa yang jatuh Ketika melawan Fatalis Bagian armornya Fatalis hide Power that is discomforting The instant is worn The last for darkness reigns Nah Kekuatan besar yang amat sangat membuat penggunanya tidak nyaman Apa ya Discomfort ya Membuat orang semua tidak tenang gitu Ketika dia digunakan Maka Last for darkness Apa ya Nafsu akan kegelapan Mulai menyelimuti diri dari penggunanya Nah gitu Gimana teman-teman Kira-kira pendapat kalian mengenai armor ini Terbaik tapi juga terburuk di saat bersamaan Tapi kalau kita jahit dengan cerita Scarlet Mystery Man Dengan quest-questnya Dengan peran Fatalis di dunia Kayaknya cukup Apa ya Cukup memberikan iri feeling ya Atau perasaan-perasaannya agak serem juga gitu Ada supranaturalnya Dan Udah lagi Begitu dia sulit didapatkan Sulit didapat dan harus membunuh makhluk terkuat dalam Ya Sejarah monster hunter gitu Jadi kayak harga yang besar harus dibayar Untuk menjadi yang terkuat di dunia Kayaknya ya Gitu ya Gimana pendapat kalian Tulis di komen di bawah teman-teman sekalian Buat kalian Anyway Thank you udah nonton Buat kalian yang belum subscribe Segera subscribe Yang belum jadi member Segera jadi member Karena Bentar lagi kita akan mulai Seris Great Dragon War Nama kalian akan muncul Di ending credits ya Aku akan coba Buat ini jadi cerita yang terbaik Di channel Winterhan Kalau kalian ada punya ide Buat apa yang bakal ditampilin di Great Dragon War Boleh komen juga Atau pertanyaan yang masih Kira-kira mungkin belum terjawab Buat kalian Kemudian juga Nanti kita bakal akan rilis Merchandise Merchandise Sorry Dari Wallpaper Winterstella bulanan Dan beberapa Desain monster-monster Juga akan bakal aku rilis juga Ditunggu aja ya Semoga nanti bisa Cukup waktunya Buat kalian Mungkin menabung Buat mendapatkan ini Ini juga bagian dari support Dari channelnya Thank you teman-teman semua ya Sampai jumpa di video Dan live-live yang berikutnya Dan podcast yang berikutnya Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax